Intro Halo guys, kita ketemu lagi Oke, bentar ya Sambil bikin ramuan nih, lagi gak enak badan juga Kali ini kita mau ngebahas Soalnya banyak banget yang nge-DM, nanya itu Bukan kamera sih, tapi kali ini Kita bakal ngebahas ini, drone Banyak banget yang nanya tentang Drone apa yang paling layak dibeli buat sekarang ini Tahun 2020 gitu Dan kali ini gue mau ngebahas itu Oke, kita tunggu dulu ramuannya ya Kayak yang tadi gue bilang, kita bakal ngebahas Shit, gue isik cuy Oke, kayak yang tadi gue bilang, kita bakal ngebahas Drone apa yang paling bagus atau yang paling layak dibeli buat sekarang ini Ya, maksud gue bukan layak dibeli karena paling bagus gitu Kalau yang paling bagus ya, udah pasti yang paling mahal kan Tapi yang layak dibeli itu yang harganya gak terlalu mahal Tapi kualitasnya juga gak terlalu jelek gitu Ngerti ya maksud gue Biar lebih jelasnya langsung aja kita mulai videonya deh Oke guys, di tangan gue ini udah ada drone kesayangan gue Dan ini baru gue beli beberapa bulan ya Dan nyobainnya juga masih bisa dihitung pake tangan lah Sekitar 10 kalian mungkin ya Soalnya baru dibawa ke Lombok, Bali, sama ke Bogor aja Oke, gue beli drone ini Ya, nih kalau kalian tau ini apa ya Kalau kalian tau berarti kalian juga punya ini drone Kelihatan dari covernya beda ya Oh iya, kalau kalian punya pendapat lain By the way, di video ini gue bakal ngebahas drone yang paling layak ya Yang paling layak dibeli untuk sekarang ini Dan kalau kalian punya pendapat lain ya silahkan aja tulis di kolom komentar Begitu maksud gue ya Jadi kita diskusi aja di kolom komentar Gue mau cerita dulu, gue sebelum beli drone ini Mau gue kasih tau sekarang apa enggak ya Sekarang aja deh Nih, gue kasih tau isinya Ini adalah drone kesayangan gue Namanya siapa ya? Harusnya gue kasih nama nih dari kemarin Pengen bikin nasi kuning, gak jadi-jadi cuy Kalau kalian punya nama buat drone gue ini Coba tulis di kolom komentar ya Oh iya, ini adalah DJI Mavic Air Akhirnya gue ke Minang DJI Mavic Air sekarang ini Walaupun ini bukan drone baru ya Kalau yang drone baru kan itu Mavic Mini Dan sebelum gue punya drone ini Itu gue pake DJI Spark Dan pernah juga pake DJI Telo Pas pertama punya sih DJI Telo ya Buat belajar-belajar Kalau kalian pernah nonton videonya Gue pernah sedikit membantai drone itu Oh iya, ini dia kayaknya nih Drone ini Ini Telo bukan ya? Oh bukan Bipro 5 Bipro Wali Ternyata wale-wale Di channel ini gue pernah Apa ya, bikin video tentang drone ini lah Kalian cari aja di bawah Dan itu udah rusak ya Dan sebelum DJI Spark Gue beli DJI Eh DJI Itu di sini Oh iya, berika Berika Wali dulu Terus DJI Spark Baru DJI Mavic Air By the way, kenapa Mungkin kalian bertanya Kenapa gue beli DJI Mavic Air ini Padahal kan ada yang baru DJI Mavic Mini Atau kalau nggak Yang paling bagus ya ada DJI Mavic Pro gitu Oke Gue mau ngasih tau alasannya dulu ya Satu persatu Kenapa gue beli drone DJI Mavic Air ini Dan Menurut gue Ini adalah drone yang paling layak kalian beli Untuk sekarang ini Kenapa? Yang pertama Harganya Menurut gue ini ada di tengah-tengah Di tengah-tengah itu maksudnya Kalau kalian tau kan ada Phantom 4 Terus DJI Mavic Pro Itu kan harganya tinggi ya Belasan lah Di atas 14-15 Ada yang 20-an juta juga ya Kalau yang Mavic Pro 2 kan bisa 20 jutaan Nah Kalau yang di bawahnya ada DJI Spark Itu sekitar 6 juta Atau yang Mavic Mini itu Sekitar 7 juta Kalau nggak salah 7-8 juta ya Nah Itu alasan pertama Harganya ada di tengah-tengah Nggak mahal Dan juga nggak murah Terus alasan kedua Kualitasnya menurut gue ini Apa ya? Udah Dibilang profesional sih Oh iya By the way Harganya ini 12 juta Kalau kalian beli kombo Tapi ini gue dapet Sekitar 10 jutaan ya Dan gue nggak beli yang kombo Beli yang basic Terus gue beli baterai satu lagi Jadi gue punya baterai dua Nah ngomongin soal kualitas tadi Ini gue bilang kualitasnya Ya udah Pantes dibilang profesional Kenapa? Karena Buat foto Ataupun video itu udah 4K Bisa 4K ya Terutama sih Gue pake yang Full HD 60fps Kalau di DJI Spark Kan kita tau Cuman 30fps Dan di DJI Mavic Mini Udah bisa 60fps ya Tapi di DJI Mavic Mini itu Terbangnya nggak Selama Mavic Air Terus jarak tempuhnya juga Tentunya beda ya Dari DJI Mavic Air ini Nah Kalau Mavic Pro Ya udah pasti Kualitasnya di atas Mavic Air ini Tapi harganya juga Tentunya di atas Dari Mavic Air ini Gitu Terus Itu alasan kedua Dan alasan yang ketiga adalah Bentuk yang komplek ya Bisa kalian liat Disini kan Bisa dilipat ya Kayak DJI Mavic Pro Ataupun DJI Mavic Mini Dan Ya ini lagi-lagi Di tengah dia Posisinya Antara DJI Mavic Pro Dan DJI Mavic Mini Kalau Dulu gue sempet juga Nyobain Phantom 4 Sempet pengen beli juga Cuman ya Gak bisa dilipat gitu Kalau dibawa-bawa pergi Kan keluar kota Rebet juga Bawa tes tambahan Akhirnya gue gak Jadi lah Phantom 4 Sorry aja ya Dan ini Kalau dilipat kayak gini ya Dia berada di Tengah Antara Mavic Pro Dan Mavic Mini Kalau Mavic Pro itu Lebih besar dari ini Dan Mavic Mini Itu bisa lebih kecil Dari Mavic Air ini Gitu Ya Intinya standar lah Pokoknya Mavic Air ini Ada di tengah-tengah Posisinya Mau kualitasnya Harganya Jadi menurut gue itulah Worth itnya Kalian beli Mavic Air ini Gitu Terus Yang paling penting Alasan yang keempat Baterainya gak Terlalu boros Kalau Mavic Pro itu kan Bisa sampai 30 menit Kalau yang Mavic Pro 2 Ya bisa 30 menit lebih lah Wajar ya Harganya juga Lebih tinggi Terus yang Mavic Mini Setau gue bisa 20 menit Kalau di G.I. Spark Itu bisa Cuma sampai 15 menit Sebenarnya Phantom 3 itu Bisa sampai 25 menit Tapi lagi-lagi Karena bentuknya Yang besar Gue gak Masuk ke list Itu beda Karena gue kan Orangnya Mobile Punya mobilitas tinggi Jadi Buat kalian yang Punya mobilitasnya Gak terlalu tinggi Boleh lah Pilih G.I. Phantom 3 Pro Minimal Kalau gak yang 4 Sekalian Dan kalau untuk G.I. Mavic Air ini Kalian bisa Dapat Flight time ini Sekitar 25 menit Dan itu menurut gue Cukup ya Buat ngambil Shot shot Kan kalau kita Ngambil shot itu Kan gak mungkin Sekali terbang gitu Langsung dapet ya Paling Ya pemanasan dulu Kita cari-cari angle Di atas Ya kan Kalau di G.I. Spark Kemarin gue pake itu Baru nyari Apa ya Baru nyari angle aja Itu baterainya udah tinggal 30% Anjir Makanya gue dulu punya Sampai 3 baterai Kalau di G.I. Spark ya Kalau Mavic Air ini ya Cukup 2 baterai aja sih Kesimpulannya Kalian bisa dapet Drone yang compact Kualitasnya juga Udah profesional Flight time-nya juga Udah cukup lumayan lama 25 menit Terus harganya juga Gak terlalu mahal Dan gak terlalu murah Gitu Jadi ya Drone andalan gue ya Mavic Mini Eh Mavic Mini Mavic Air maksud gue Udah mungkin Segini aja Video pembahasan singkat kita Tentang Drone apa yang layak Kalian beli Di tahun 2020 ini ya Ya Ini menurut pendapat gue pribadi Kalau kalian punya pendapat lain Silahkan aja Tulis di kolom komentar Terus Yang punya Nama buat drone gue ini Tolong Bantu ya Tulis di kolom komentar Siapa tau kalian punya nama yang bagus Tapi Ya Yaudah yang bagus lah pokoknya Yang unik lah Gak usah bagus-bagus amat Namanya juga drone ya Oke Jangan lupa di subscribe Terus di like Kalau kalian suka video ini Dan juga di komen Kalau kalian mau tanya-tanya sesuatu Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah Dan follow juga instagram kita Di insidecam.id Yaudah Sampai ketemu di video selanjutnya ya Nggak nyesel gue beli ini Sampai ketemu di video selanjutnya ya Sampai ketemu di video selanjutnya ya Sampai ketemu di video selanjutnya ya